Nah, karena ketenarannya ini teman-teman, Liltei ini sering memposting ya tentang kemewahan, tentang kehedonannya gitu di akun Instagram pribadi miripnya teman-teman. Sampai-sampai nih ya, dia sendiri menjuluki dirinya itu sebagai flexor termuda abad ini teman-teman. Akun Instagram Liltei yang telah vakum ya sejak tahun 2018 secara tiba-tiba teman-teman memposting sebuah pengumuman di mana dalam postingan tersebut mengatakan bahwasannya Liltei dan kakak tirinya telah meninggal dunia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Ruang Diksi. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf ya karena udah hampir seminggu ya aku gak upload mengenai kisah-kisah pembahasan panjang seperti itu ya. Karena selama beberapa hari ini aku hanya upload short saja. Ya jadi aku teman-teman sebenarnya kan juga bekerja ya di salah satu perusahaan swasta gitu kan di media agency gitu. Makanya terkadang kalau misalnya ya aku gak upload lama gitu kan itu ya terkadang ada kerjaan yang harus aku selesaikan di perusahaan gitu kan. Karena kan udah menjadi tanggung jawab aku gitu kan. Maka dari itu ya palingan untuk saat ini ya kalau kita bahas-bahas di atas 10 menit itu palingan seminggu hanya sekali gitu teman-teman. Maka dari itu ya biar supaya Ruang Diksi ini bisa upload setiap hari gitu teman-teman. Teman-teman bantu support ya dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa ya untuk tonton sampai habis videonya ya. Supaya teman-teman juga gak salah dalam memahami ya apa isi video ini gitu. Oke pembahasan video kita kali ini mengenai seorang rapper Cilik ya yang dikabarkan itu telah vakum nih teman-teman sejak tahun 2018. Nah namun baru-baru ini ada berita bahwa sebuah pengumuman di akun Instagram pribadi miliknya yang padahal akunnya ini sudah vakum sejak tahun 2018 gitu. Nah tiba-tiba aja ya beberapa hari belakangan ini muncul sebuah postingan mengenai pengumuman tentang dia telah meninggal dunia teman-teman. Nah gimana nih kisahnya ya apakah ini sebuah konspirasi ya atau ini hanya strategi ya untuk menaikkan namanya lagi gitu kan. Nah langsung aja kita bahas di Kasih Kisah. Oke sebelum kita bahas di Kasih Kisah teman-teman kita bahas dulu nih biografi daripada Lil Tay ini teman-teman. Lil Tay atau pemilik nama asli dari Cleary Eileen Kehop adalah rapper Cilik dan influencer dari Kanada. Dia lahir pada tanggal 29 Juli tahun 2007. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwasannya dia ini lahir pada tahun 2009 teman-teman. Ada pun ayahnya bernama Christopher J. Hope dan ayahnya adalah seorang pengacara. Dan ibunya bernama Angela Tian. Ibunya ini adalah mantan agent Real Estate Amerika. Nah mereka ini sebenarnya teman-teman berasal dari Atlanta Amerika Serikat. Namun pada akhirnya orang tua daripada Lil Tay ini memutuskan untuk pindah ke Vancouver, British Columbia, Kanada. Lil Tay ini teman-teman sebenarnya dari sejak kecil itu sudah memiliki bakat itu bernyanyi teman-teman. Sehingga ya orang tuanya Lil Tay ini sangat support gitu dengan skill yang dia miliki. Sehingga pada tahun 2018 dan ketepatan pada usianya yang 10 tahun ya. Lil Tay pada akhirnya merilis sebuah album ya dan juga lagu di channel Youtube pribadi miliknya. Dan ternyata teman-teman lagu yang dia ciptakan ya, yang dia nyanyikan banyak yang meminati teman-teman. Sehingga pada saat itu juga dia menjadi terkenal teman-teman. Nah karena ketenarannya ini teman-teman, Lil Tay ini sering memposting ya tentang kemewahan, tentang kehedonannya gitu di akun Instagram pribadi miliknya teman-teman. Sampai-sampai nih ya dia sendiri menjuluki dirinya itu sebagai flexor termuda abad ini teman-teman. Nah namun karena usia Lil Tay ini yang masih sangat muda ya, kalau bisa dibilang itu masih anget anak-anek gitu kan. Banyak orang yang berkomentar buruk gitu ya, gak cocok aja gitu, anak seumuran segitu gitu ya, udah pamer-pamer harta gitu kan, pamer-pamer kehedonan gitu kan. Dengan banyaknya orang berkomentar buruk tentang dirinya, ibu dan kakak dirinya Lil Tay ini melarang dia untuk bermain social media teman-teman. Ya karena mereka juga memikirkan nih seperti mentalnya juga ya, karena kan dia masih sangat anak-anak gitu kan, belum bisa nahan hujatan-hujatan orang banyak gitu kan. Jangankan dia ya, kita aja yang seumuran sekarang aja udah mungkin ya, terlalu banyak hujatan, stress juga gitu kan. Nah kan tetapi teman-teman, ibu dan kakak dirinya Lil Tay ini sangat bertentangan gitu dengan ayahnya Lil Tay gitu. Jadi ceritanya teman-teman, ayahnya Lil Tay ini ya tetap bersikuku gitu dengan karirnya Lil Tay gitu, dia gak peduli gitu orang mau ngomong apa tentang anak dia ya, dia gak peduli. Ayahnya pengen dia tetap expose gitu. Sedangkan ibu dan kakak dirinya ini menginginkan Lil Tay tuh udah lah, gak usah lagi lah bermain social media gitu kan. Sehingga karena pertikaian daripada kedua orang tuanya ini teman-teman, akhirnya ayah dan ibu daripada Lil Tay ini akhirnya bercerai teman-teman. Dan disinilah awal mula konspirasi tentang kematian daripada Lil Tay ini dimulai. Setelah perseteruan dan perceraian daripada kedua orang tua daripada Lil Tay ini teman-teman, akhirnya akun social media dan karir daripada Lil Tay ini terhambat teman-teman. Sehingga ya bisa kita lihat ya, akun social media daripada Lil Tay ini sampai sekarang itu postingan terakhirnya itu hanya di tahun 2018 teman-teman. Namun ada kabar mengejutkan ya daripada Lil Tay ini teman-teman. Pasalnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, akun Instagram Lil Tay yang telah vakum ya sejak tahun 2018 ya, kalau bisa dibilang bisa dihitung 5 tahun lah ya, sudah vakum akunnya. Nah secara tiba-tiba teman-teman memposting sebuah pengumuman di mana dalam postingan tersebut mengatakan bahwasannya Lil Tay dan kakak tirinya telah meninggal dunia teman-teman. Nah sehingga dengan ramainya pemberitaan mengenai pengumuman tersebut, ya pada akhirnya banyak media-media yang menghubungi langsung nih ayah dan mantan manajer daripada Lil Tay tersebut teman-teman. Akan tetapi teman-teman setelah ayahnya Lil Tay ini dihubungi oleh pihak-pihak media teman-teman, dia ini tidak ada menanggapi apa-apa gitu ya. Sehingga banyak spekulasi yang bermunculan ya akibat kebungkamannya ini, banyak yang mengatakan bahwa Lil Tay itu telah dianiaya oleh ayah kandungnya teman-teman. Aku udah jelaskan ya di awal tadi ya kenapa orang tuanya ini berpisah ya, terutama karena ayahnya ini sangat menginginkan Lil Tay itu untuk terkenal gitu ya. Sehingga dengan alasan ini juga lah kenapa orang banyak berspekulasi bahwasannya ayahnya ini hanya ingin mengambil keuntungannya atas ketenaran daripada Lil Tay tersebut teman-teman. Namun ada juga yang berspekulasi ini adalah ulah daripada kakak tirinya Lil Tay teman-teman. Karena selama akunnya vakum teman-teman, ya selama dia itu dilarang main sosial media, ternyata akun sosial media daripada Lil Tay ini yang megang itu adalah kakak tirinya teman-teman. Sehingga banyak yang memberitakan nih ya bahwasannya keluarga daripada Lil Tay sendirilah yang ingin memanfaatkan reputasi daripada Lil Tay ini teman-teman. Setelah berita tersebut heboh dan viral di mana-mana ya pada akhirnya secara tiba-tiba Lil Tay ini muncul teman-teman dan mengklarifikasi bahwasannya dia dan kakak tirinya itu ternyata baik-baik saja. Dan dalam pernyataan tersebut dia mengatakan bahwasannya akun Instagram pribadi miliknya itu telah diretas oleh orang lain. Lil Tay juga menjelaskan bahwasannya nama asli dia itu bukan Cleary Hope, melainkan adalah Tay Tian. Waduh, siapa juga yang gak heboh ya kan? Karena dia udah 5 tahun menghilang gitu, secara tiba-tiba akun Instagram pribadinya itu mengumumkan bahwasannya dia itu meninggal gitu kan. Sehingga ya dari sini banyak orang yang mengatakan bahwasannya Lil Tay ini sebenarnya ingin kembali gitu ke dunia entertain. Nah, jadi dengan pengumuman dia meninggal ini teman-teman, itu seperti mendongkrak lagi lah reputasi dia supaya dia itu naik lagi namanya gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya teman-teman di akun Instagram pribadi milik Lil Tay sendiri ya, tidak ada aktivitas lagi gitu ya, udah seperti yang sebelumnya gitu. Tidak ada klarifikasi daripada Lil Tay selanjutnya gitu. Jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Bener gak nih? Lil Tay ini udah meninggal atau ini hanya konspirasi doang? Terima kasih sudah menonton!